Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe Jika tidak di subscribe, video ini tidak akan dimulai Gue hitung ini sampai 5 1, 2, 3, 4, 5 Terima kasih yang sudah subscribe channel ini dan langsung saja kita ke videonya Enjoy! Halo teman-teman semua kembali lagi di channel mister keelapan saat sini oke teman-teman di video kali ini Gue akan share mod kita selanjut lagi pada kalian semua yaitu adalah mod mie ayam di dekat rumah Ucok ya teman-teman Atau bisa juga disebut di halaman rumah Ucok yang di jembatannya di atas itu ya Fitur-fitur apa aja dari mod ini banyak ya teman-teman Contohnya ada orang berjualan mie ayam di pinggir jalan Ya ramailah ya pokoknya seru lah mod ini dan juga mantap ya Ukuran dari mod ini juga ringan cuma 2MP teman-teman Link download sudah gue sudah akan di deskripsi di video ini Jika kalian tertarik langsung jangan download teman-teman Tapi aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk memasang mod ini ada 3 teman-teman Yang ke-satu aplikasi sederhana sifat yang kedua kita yang jitul yang ketiga Aplikasi teks di tulang jatuhnya di link deskripsi di video ini secara gratis oke Dan langsung saja kita ke video tutorial cara pemasangan Tapi sebelum ke video tutorial cara pemasangan Buat kalian yang baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk klik subscribe Jangan lupa untuk nyalakan teman-teman Agar kalian selalu dapat nantik kasih dari channel ini Dan biarkan juga gak ketinggalan mod-mod kita terbarunya Dari channel ini teman-teman Dan jangan lupa suka untuk tekan like teman-teman agar gue selalu semangat bikin video setiap hari Dan langsung saja kita ke video tutorial cara pemasangan Dan oke teman-teman Dari sini gue sudah masuk aplikasi search for Langsung saja kalian download grupa kemi di link deskripsi di video ini Langsung saja kalian nestrak aja disini Setelah kalian nestrak disini kalian bakal mendapatkan 3 folder yang bernama DFFLA texture tag di tenteng T Dan yang LA ini kita tekan aja saling atau potong terserah kalian ya Kememori berangkat atau ke internal ke Android data com rockstar skin gtsa ke files Lalu kalian ke data ke map Tempel disini Lakukan ke smartphone lalu kalian ganti Jika sudah diganti langsung saja kalian buka aplikasi gtmg tool Dan oke teman-teman Dari sini udah masuk aplikasi gtmg tool Dan langsung kalian klik aja open img Pada teman-teman kalian ke Android Ke data Comrock star kings gtsa ke files Ke teks di bagel gtmg select Lalu kalian klik aja kanan atas ini titik 3 Ada di file w3 plus Lalu kalian klik aja dari atas nomor 2 ini Lalu kalian cari ya selesai kanan kalian tadi Dan ini DFF klik Yang ini ciri dog chart Klik DFF Select Yang ada di kanan bawah ya selectnya ya Lalu kalian klik aja kanan atas ini Rebuild teman-teman Dari bawah nomor 4 Dan dari sini rebuildnya bakal gua skip langsung Kalo dikasih guys di tool Karena rebuildnya ini agak lama ya teman-teman Oke teman-teman dan juga udah masuk aplikasi Dari situ langsung kalian klik aja kanan di bawah ini Kalian pertama itu kalian ke Android dulu Android data komrock star king gtsa Ada ini gua bakal cari Eh kelewat nah ini file Tekstidp ke tekstidp Ke tekstidp Jantang tekstidp 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 teman-teman Set select Jika sudah lah saja kalian klik aja ikon plus From MX With Alpha With Alpha dulu ya Lalu kalian cari aja hasil setan Kalian lagi teman-teman Isi download Tekstur tekstidp With Alpha Gue bakal select ini Klik Kalo kalian klik aja di tangan atas Overweight Oke teman-teman Oke teman-teman dan ini udah berhasil Mengimport ya lah Sejika kalian klik aja oke Sejika sudah lah saja kalian klik aja kanan bawah ini Kone plus lagi ya From MX Without Alpha Kembali Without Alpha ini ya Lalu kalian klik aja kirinya centang ini Seperti kotak-kotak yang ada titik-titiknya itu Lalu kalian klik aja centangan atas Overweight Oke Dan dari sini gue bakal skip aja langsung ke game Kita tanya teman-teman Oke biar videonya itu gak kelamaan teman-teman Dan biarkan juga gak bosan ya teman-teman Oke Oke teman-teman dan sudah masuk ke aplikasi game kitanya Dan lah saja kita bakal review ya teman-teman Tama-tama kita harus ke lewat sini Aduh ini ada tepak ya kan Ngapain juga lewat sini Ini bukan tempat untuk kerja cuy Nah Aduh hampir aja gue tabrak teman-teman Oke Ini si Ucok ini bosnya teman-teman Ingin mencicipi PSO dan mie ayam Dari anak buah-buahnya ya teman-teman Ini teksturnya Ngebabnya ini tembus ya Nah ini Lawangan diterima kerja disini ya teman-teman Kita bakal coba Hmm lumayan Walaupun yang coba Nyobain Ucok Bukan gue ya teman-teman Kita bakal ke atas dulu Di atasnya begini ya Wow Oke kita ke atas sini Waduh Teksturnya tembus dong Oke kita bakal ke halaman rumah Ucok ya teman-teman Ntar ini ada orang Ini orang yang gak jalan-jalan Kita terobos saja lah Oke Disini juga ada Oh ini apa teman-teman Bukan bakso dan mie ayam lagi ya Seperti Apa ini Bah Rahman Oke Membuatnya ini Rahman ya teman-teman Oke Yang ini lumayan lah Kita bukal kesini Wah banyak banget teman-teman Seharusnya ya Jaraknya itu jauh-jauh teman-teman Seperti Di halaman rumah Ucok Setelah itu di Tempat baju yang Yang inilah Nah yang disini Agak jauhan teman-teman Kalau begini sih Namanya sih saingan ya teman-teman Saingannya banyak Nah ini kita bakal coba Hmm Lebih Dua-duanya enak sih Kau nilai enak Kita bakal coba ke Atas jempetan itu teman-teman Oke Ini ada orang Menjual baju ya teman-teman Gue paling suka itu dulu ya Jika gue Habis Kemana gitu Setelah itu Di pinggir jalan itu Ada tukang pak sukinan Pasti gue beli teman-teman Oke Ini juga gue beli Oke beli-beli semualah Oke Ucok Hmm Mencoba Ucok ini mencicipi ya cuy Mungkin ini dalam Masih dalam perbaikannya ini ya Warungnya ya Gue juga gak tau Yang tau ini cuma si Ucok ya teman-teman Merekomendasikan apa gitu ya kan Dan Ucok ini sebagai plus harus menggunakan seragam Ya Oke cuy Kita bakal kemana lagi Oh yang itu belum kita cicipi Jangan sampai keracunan ya si Ucok ini Hmm Lumayan lah Oke di bawah itu juga ada ya teman-teman Banyak ya teman-teman Oke teman-teman mungkin Soal gitu aja ya Eh Disitu apakah ada bukan Karena kelapanya ini kok banyak gitu ya kan Sebelum di mod itu gak ada teman-teman Oh gak ada ya teman-teman Cuma begini-begini doang Gak ada apa-apa Oke teman-teman mungkin Sekarang dulu teman-teman Video mod kita go kali ini Dan jika kalian ingin tegas Mata apa kalian Komen aja di kolom komentar teman-teman Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like teman-teman Setelah klik like Jangan lupa untuk klik subscribe Serta nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu dapat notifikasi dari channel ini Dan biar kalian juga gak ketinggalan Mau seputar game kita terbaru lainnya Dari channel ini teman-teman Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Bye